Sedang memasuki bulan kedua konflik Israel-Palestina, warga Gaza bertahan di tengah gempuran Israel. 10.328 korban jiwa melayang dan jutaan warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat perlindungan. Satu bulan sudah konflik antara Hamas dan Israel bergulir. Hujan rudal pasukan Israel masih terjadi di perbatasan Gaza. Setidaknya lebih dari 10.500 orang telah terbunuh di Gaza menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, termasuk lebih dari 4.300 di antaranya anak-anak. Namun di tengah kondisi sulit, warga Gaza tetap bergotong royong mencari dan menyelamatkan korban, termasuk mencari korban di antara puing-puing bangunan. Kepanikan warga dan rombongan mobil ambulans terus hilir mudik mengevakuasi korban di calur Gaza untuk dibawa ke rumah sakit Nazer di Han Yonis. Terima kasih telah menonton!